Sahabat-sahabatku Tanda atau ciri-ciri Atau indikasi Orang yang hidupnya Betul-betul sudah dekat Dengan Sang Maha Pencipta Dengan Sang Maha Kasih Dengan Sang Maha Penguasa Dengan Sang Maha Pemaaf Dengan Sang Maha Pengampun Adalah Di rasanya Jadi bagaimana Perasaan orang itu setiap hari Itu adalah menjadi Bukti Seberapa dekat Atau seberapa jauh orang itu Dengan Sang Maha itu Jadi maka di dalam ungkapan Bahasa sehari-hari ada perkataan Bahwa Roso oraiso ngapusi Rasa gak bisa dibohongi Jadi gini contohnya Jika Anda benar-benar dekat Dengan seorang jenderal Bintang 4 atau bintang 5 Dekat karib Maka kemana-mana Anda Akan merasa aman Ya Dikit-dikit telpon sahabat karib Anda Pak jenderal Atau Anda akrab sekali Dengan presiden atau raja Betul-betul karib dengan raja Maka Anda juga hidupnya Tidak penuh kekhawatiran Tidak merasa Kekurangan ini Kurang itu Kurang ini Kurang itu Jadi rasanya Tidak bisa dibohongi Ada orang Ngaku dekat Karib dengan jenderal Tapi dikit-dikit khawatir Di jalan lalu litas Baru melanggar sedikit takut Baru kini sedikit takut Baru itu sedikit takut Ngaku dekat dengan presiden Aku akrab baik dengan presiden Tapi hidupnya masih penuh dengan Kebingungan Nah itu jelas Hanya Pengakuan saja Bukan kebenaran Jadi rasa sendiri ada Saya bagi dalam kesempatan ini ada dua macam Rasa ayah hayalan Pikiran yang berhayal Berimajinasi Atau yang betul-betul merasakan Nah Jika orang atau seseorang Betul-betul dekat dengan Sang Maha Pencipta Dekatnya dengan siapa? Sang Maha Pencipta Bukan dekat dengan jenderal Bukan dekat dengan bupati Bukan dekat dengan presiden Tapi dengan Sang Maha Pencipta Sang Maha Tak Terbatas Gak main-main Maka jika saya Mengaku dekat dan mengenal Sang Maha Tak Terbatas Tapi setiap hari saya masih berpikir Hidup saya penuh keterbatasan Saya masih merasakan Saya kurang ini, kurang itu Kurang ini, kurang itu Maka sesungguhnya Ketika saya mengaku Kenal dan dekat dengan Sang Maha Tak Terbatas Itu hanya ada dalam Imajinasi Atau halusinasi Atau Hayalan Saya saja Bisa dipahami ya Sahabat-sahabat itu Tapi beda halnya Jika dalam kehidupan Sehari-hari Perasaan saya Pagi, siang, sore, malam Saya senang Tiasa merasa kecukupan Saya tidak merasa Kurang apa-apa Benar-benar saya Rasakan itu Maka itu adalah Tangga indikasi Saya betul-betul Sudah mengenal Sang Maha Tak Terbatas Sang Maha Kaya Contoh lain Jika saya bisa Berkoar-koar Ngaku kepada banyak orang Bahwa saya mengenal Betul Sang Maha Pengampun Sang Maha Pemurah Sang Maha Pemaaf Tapi kemudian Ketika saya menghadapi Satu masalah Kemudian ada orang Bermasalah dengan saya Dan orang itu Minta maaf kepada saya Dan saya sulit Sekali mengampuni Dan memaafkan orang itu Maka sesungguhnya Saya tidak pernah Betul-betul dekat Dengan Sang Maha Pemaaf Kalau saya betul-betul Sudah kalit Dan kenal dekat Dengan Sang Maha Pemaaf Otomatis Perasaan Pikiran Dan hati saya Akan penuh Dengan maaf Dan gampang banget Memaafkan orang Sejahat Sebejat Apapun Kelakuan orang itu Terhadap saya Saya akan dengan mudah Bisa memaafkan Loh kok bisa? Ya Makanya Ini bukan teori Ini bukan konsep Bukan khayalan Bukan imajinasi Kalau saya bilang Saya mengenal Baik Sang Maha Pengampun Tapi ternyata Praktek sehari-hari Saya sulit Mengampuni orang Sulit Memaafkan orang Maka Pengetahuan saya Tentang Sang Maha Pengampun Hanya sebatas Konsep Halusinasi Hayalan Prasangka saya Sahabat Sahabatku Kalau saya mengaku Mengenal dengan baik Mengenal dengan betul Sang Maha Baik Tapi saya masih Merasakan bahwa Banyak hal yang tidak baik Terjadi dalam hidup saya Setiap hari Saya kurang banyak Hal baik Dalam hidup saya Maka itu juga artinya Saya hanya mengenal Sang Maha Baik Sebatas Konsep Hayalan Angan-angan belakang Saya bahkan bisa berdoa Setiap hari kepada Sang Maha Baik Tolong Sang Maha Kasih Tolong Sang Maha Kaya Tolong Saya bisa berdoa 7 waktu 9 waktu Tapi jika saya tidak Betul-betul Merasakan sendiri Betapa baiknya dia Betapa Maha Pengampunnya dia Sehingga saya bisa Mempraktekan Pengampunan itu juga Kepada orang lain Sehingga saya juga bisa Berbagi kebaikan Kebaikan kepada orang lain Kalau semua itu tidak terjadi Maka saya pada hakikatnya Tidak benar-benar Mengenal Atau mengalami Sang Maha Baik itu Sang Maha Pengampun itu Sang Maha Pemaaf itu Sang Maha Tak Terbatas itu Tentang Terbatas ya Sahabat-sahabat Jika saya hari ini Masih merasa Hidup saya penuh Dengan keterbatasan Saya masih terpenjara Dengan batasan-batasan Hasil Ilusi Pikiran saya sendiri Saya tidak bisa Gini Saya terbatas Gini Saya kurang Begini Kurang Terbatas Hidup saya Berarti saya tidak pernah Benar-benar Atau belum mengenal Sang Maha Tak Terbatas itu Tapi ketika saya Betul-betul membebaskan Pikiran dan hati saya Dan segala kemungkinan Dan segala hal yang ajaib Bisa terjadi setiap hari Dalam hidup dan sekitar saya Sehingga saya melihat Segala sesuatu menarik Segala sesuatu penuh Dengan kemungkinan Kebaikan 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 Maka pada saat itu Jika rasanya begitu Maka saya sudah Betul-betul Mengalami Sang Maha Tak Terbatas Ya Jadi sahabat-sahabatku Yang ingin saya bagikan Rasa hati Kesadaran ini Tidak bisa dipohongi Anda atau saya Bisa berkata Saya mengenal Sang Maha Pengampun Tapi selama kita Sulit mengampuni orang Kita tidak jadi Pengampun juga Kita tidak jadi orang Yang murah hati Maka rasa Tidak bisa dipohongi Sesungguhnya kita Tidak pernah Benar-benar Mengenal Dan mengalami Sang Maha Pengampun Ya Kalau cuman Diomongkan Dikotbahkan Diceramahkan Diteorikan Dikonsepkan Bisa Tapi rasa Anda Rasa di dalam Batin kita Tidak bisa Dibohongi Jadi jika hidup Kita penuh Dengan Kemurungsung Setiap hari Tapi kita Mengaku Mengenal Dengan Sang Maha Bahagia Sang Maha Kuasa Maka kita Sedang Berbohong Bisa Berbohong Kepada diri kita Sendiri Juga berbohong Pada orang lain Tapi jika Kita mengaku Kita sudah Mengenal Dengan Sang Maha Bahagia Sang Maha Cinta Sang Maha Sukacita Dan hidup kita Setiap hari Penuh dengan Syukur Sukacita Kegembiraan Apapun Keadaannya Gampang Bersyukur Gampang Bersukacita Maka itu adalah Tanda dan Bukti yang Tak terbatakan Rosoh Bahwa Anda Atau saya Sudah benar-benar Mengalami Sang Maha Cinta Jika hidup Kita penuh Dengan Cinta Kita pasti Akrab Dengan Sang Maha Cinta Jika hidup Kita penuh Dengan Amarah Benci Kedengkian Hasrat Ingin Balas Dendam Dan sebagainya Sudah pasti Hidup kita Dekat Dengan Sang Maha Benci Sang Maha Jahat Jadi Rasa Tidak bisa Dibohongi Baik Sampai Sekian pada Video kali ini Sampai jumpa Di video lain Masih Dengan saya Pewarta Kabar Gembira Bagi Dunia Salam